Terima kasih Tersangka mengaku melakukan aksi kejahatannya setelah belajar dari Youtube dan sudah melakukan aksinya sebanyak 13 kali di wilayah Jawa Barat. Tersangka mengaku melakukan aksinya dengan sistem acak lokasi ATM tanpa penjagaan. TKP yang baru kita proleh dan baru bisa diungkap yang dilakukan oleh 4 pelaku ini, pelaku yang lintas provinsi dan lintas kota ini sebanyak 13 TKP. Dan pada saat itu memang mainnya mereka pasti di atas jam 12 malam sampai subuh, di mana tidak ada orang yang diduga untuk mengambil ATM secara resmi atau memang karena sabarnya atau tidak ada atau sekuritanya sedikit. Intinya mereka mencari sasaran secara acak, di mana ada ATM yang tidak terjaga dengan baik, mereka baru melakukan. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita berbagai barang bukti berupa satu unit mobil, alat pencongkel ATM, sejumlah handphone dan beberapa kartu ATM. Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, keempat tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV